Terima kasih. Nama saya Guardian Yoki Sanjaya, bisa dipanggil Gugu. Saya nanti akan menjadi moderator dalam sesi ke-14 ini. Dan saya harap ini rencananya nanti sampai jam 2.15. Semoga cukup waktunya. Dan dalam sesi ke-14 ini ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Prof. Dr. Laksono Tris Nantoro, MSG PhD dari KKM KUGM. Dan juga yang kedua adalah Pak Agus Fanyar Sukri, PhD. Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi di LIPI. Saya sedikit mereview bahwa minggu lalu pada pertemuan 13 kita sudah membahas tentang pentingnya knowledge worker di organisasi kesehatan. Sebagai bagian dari investasi knowledge management di rumah sakit. Beberapa peserta mungkin sudah sempat mendiskusikan bahwa ini sudah diperankan oleh unit yang ada di PASKES. Yang umpamanya di Litbang, Perbus, atau beberapa PASKES menyebutkan di holding itu sudah ada timnya untuk melakukan knowledge management. Atau yang berperan sebagai knowledge workers. Nah, memasuki bulan kelima, ini dari kasus pertama COVID-19 ini saya kira sudah banyak sekali ya. Webinar mungkin sudah ratusan ya. Ini ratusan itu yang diselenggarakan oleh PKNK sendiri. Belum yang lain. Saya baca di beberapa artikel beberapa bulan lalu bahwa publikasi terkait dengan COVID-19 itu perharinya bisa lebih dari 30 artikel. Sehingga knowledge yang perlu dikelola itu cukup banyak, sangat dinamis, cepat, dan kita perlu strategi bagaimana agar knowledge ini bisa diolah, disintesis oleh knowledge workers. Lalu kemudian bisa diakses oleh banyak pihak ya termasuk oleh klinisi maupun oleh manajer di organisasi kesehatan. Nah, di sesi ini kita akan membahas lebih detail yang akan dimulai dari Prof. Laksono dan kemudian akan dibahas oleh Pak Agus. Bapak-Ibu bisa berinteraksi melalui webinar, baik itu melalui chat atau nanti pada saat sesi diskusi bisa saling nanti kita bergantian. Saya akan mencoba untuk memoderasi jalannya diskusi. Bapak-Ibu bisa bertanya, berkomentar, atau memberikan masukan terkait dengan sesi ini. Sesi ini, diskusi ini online ini akan direkam, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa mengakses kembali di website manajer. Ini juga yang akan dipresentasikan oleh Prof. Laksono. Saya kira Prof. Laksono sudah siap di situ. Prof. Laksono, kita mulai. Oke. Terima kasih telah menonton!